Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini saya akan mencoba harddisk 500GB yang saya beli di pasar lawak Harddisk ini mereknya WD sama kayak ini Ini juga saya dapat dari pasar lawak Namun ini saya beli beberapa bulan yang lalu Dan Alhamdulillah saya dapat harddisk 1TB Kondisinya masih bagus, kondisi fisiknya masih bagus Setelah saya beli ternyata masih bisa Dan kesehatannya 100% Lalu ini kesehatan yang saya maksud kesehatan kalau dilihat dari software ya Jadi kesehatan di dalam sini Fisik maupun bukan fisik di dalam sini masih bagus Tidak ada bad sektor Sebenarnya sih belinya untung-untungan Tapi karena saya lihat fisiknya masih bagus Dan untuk tahun pembuatannya ini masih belum terlalu lama Ya sekitar kurang lebih 5 tahun Maka saya berani beli 5 tahun dari sekarang Sekarang 2020 Maka ya sekitar 2015 masih oke menurut saya Harddisk buatan 2015 masih oke Dan di sini tertera pembuatannya 9 November 2018 Berarti 2 tahun lalu Makanya saya berani beli Dan sesuai dengan ekspektasi saya Kalau harddisk ini masih berfungsi Kayak gitu Nah untuk yang ini sebenarnya saya ragu-ragu ya Karena kondisinya seperti ini Terus tadi juga hujan Di sini ada basah dikit gitu Jadi mungkin Ya tadi hujan Hujannya bentar sih Tapi Apa Harddisk ini kena air gitu loh Ya enggak semuanya Tapi sedikit air di sini Sepertinya kena Sisa-sisa hujan Gerimis ya Kayak gitu Lalu Untuk ini belum saya coba Kalau melihat kondisi fisik Ya seperti ini ya Jadi saya ragu-ragu Enggak seperti yang ini Lalu untuk tahun pembuatannya ini Dia Maret 16 Maret 2013 Berarti udah lebih dari 5 tahun ya Nah itu yang Membuat saya juga ragu-ragu Tapi enggak apa-apa Kalau pun enggak bisa Toh ini juga harganya murah Hanya 10 ribu rupiah Kalau untuk ini saya beli dengan harga Saya lupa Kalau enggak salah 30 ribu ya Pokoknya antara 30 ribu Sampai 45 ribu Coba kita copot Seperti apa Kondisi fisiknya Kita Bandingkan dengan ini Nah jauh ya Ini masih putih Ini udah kayak coklat gitu Stickernya Lalu di bagian Belakang Oke Ini ada segelnya Dan ini masih belum pernah dibongkar Ini garansinya sampai 2019 Kalau ini Tidak ada Stiker Dari Tokonya Yang ada hanya stiker ini Dari pabrik Stiker barcode Oke Kita coba dulu Bismillah Mudah-mudahan bisa Lalu di bagian Tidak susah Karena saya pakai Satu tangan Oke Lalu kita colokkan Disini Bismillahirrahmanirrahim Oke Hardisknya bersuara Cuman suaranya Kedengeran Tadi suaranya kayak Hardisk yang enggak normal Tapi sekarang kayak Hardisk yang normal Coba kita lihat Disini Oke Disini banyak Hardisk ya Karena tadi Komputernya saya Hibernate Sebenarnya Untuk yang Hardisk banyak ini Yang dari Mana nih ya Oh Ternyata dia Ini ya Dia mati Karena Habis ini ya Baterainya Baterai laptopnya Ini saya Charge dulu Oke Ini laptopnya Sudah saya Charge Kita colokkan Lagi Oke Disini ada Notifikasi Bahwa Ada Device yang Baru Namun Masih Belum kita ketahuin Coba kita Coba satu-satu ya Apakah R Oke Ternyata dia Lama loadingnya Tapi Gak apa-apa Kita Lepas lagi Coba kita Pindah ke USB yang sebelah sini USB yang sebelah kanan Ini adalah USB 3.0 Kalau yang sebelah kiri 2,0 Kecepatannya 10 kali Lebih cepat Daripada 2,0 Oh ini Sudah detect ya MN tadi Ini dia Kita fokuskan dulu Oke MN Coba Ini masih Club click Kita tunggu Sampai Disini Detect Ini sudah Detect sih Cuman Masih Belum Saya klik Masih belum muncul Kalau harddisk normal Itu biasanya Gak secepat ini Ya sedikit tips juga Bagi yang Pengen beli Di loakan Oke Coba ya Saya tadi lupa Yang terakhir tadi Ngomong apa Soalnya barusan Ada orang yang nelpon Oke Disini dia Nampaknya Cuman loading Seperti ini Mungkin ini memang error Coba Saya Dekatkan Ini Saya tempel ke telinga Saya pengen tahu Putarannya kayak apa Kalau putarannya Sepertinya normal Oke kita cabut lagi Kita bandingkan dengan Harddisk yang bisa Oke Dia mulus Ini ya Getarannya Gak seberisik yang Satunya Coba kita Eject ya Kita klik Dan dia langsung Tampil Oke Oke Nampaknya dia Nampaknya dia Nggak bisa Di eject Sepertinya berhasil Kita eject Oke Sudah berhasil Sekarang Kita Colokkan Harddisk Yang sebelumnya Agak susah juga Ini ya Lepasnya Coba Saya pakai Dua tangan dulu Oke Sudah berhasil Sekarang Kita Korang kebalik Oke Kita colokkan lagi Bismillah Ada suara Suara Oh Hardware terdeteksi Tapi Masih tetap Oke Dia Masih belum Kedetek Dan saya Berkesimpulan Kalau Harddisk ini Kesimpulan Sementara ya Kalau Harddisk ini Kemungkinan Rusak Ada satu Tips lagi Untuk membeli Harddisk Selain yang Saya sebutkan Tadi Tips yang Lain Adalah Kita Bisa Menanyakan Sejarah Dari Harddisk Itu Sendiri Maksudnya Sejarah itu Seperti Apa Contohnya Seperti ini Ini saya Tidak tahu Sebenarnya Sejarahnya Kayak apa Tapi Ini Buat Cerita Aja Katakanlah Ini Sebelum Beli Harddisk Saya Nanya Dulu Pak Ini Bekas Apa Laptop Atau Yang lain Kalau Dia Bilang Oh Saya Baru Bongkar Dari Laptop Itu Kemungkinan Besar Masih Aman Aman Baik Dari Fisik Maupun Dalamannya Dalamannya itu Bukan hanya Dalaman yang Piringan itu Tapi Disitu Dalaman itu Ada Sejenis sektor Kayak gitu Yang Itu diketahui Hanya Pake software Nah Logikanya Kalau Dia Baru Ngambil Dari Laptop Maka Kemungkinan Kecil Laptop Itu Akan Dibanting Meskipun Ada Diloakan Sehingga Harddisk Masih Aman Nah Berbeda Dengan Ini Kalau Ini Tadi Saya Nanya Juga Cuman Sayangnya Saya Nanya Itu Pas Saya Sudah Beli Ini Tadi Saya Nanya Pak Ini Dapat Harddisk Dari Mana Dia Bilang Oh Itu Dari Orang Yang Jual Ke Saya Bukan Dari Laptop Katanya Dari Laptop Oh Sorry Saya Gini Tadi Nanya Pak Ini Harddisk Bongkaran Laptop Oh Enggak Itu Saya Dapat Dari Orang Dan Kondisinya Seperti Itu Kita Bisa Berasumsi Bahwa Bisa Jadi Harddisk Ini Itu Adalah Hasil Dari Servisan Yang Istilahnya Gak Aman Baik Bukan Dari Servisan Ah Gimana Sih Agak Belepotan Bisa Dari Servisan Yang Biasanya Kalau Dari Servisan Itu Berarti Dari Servisan Kelowakan Itu Berarti Memang Barangnya Udah Gak Layak Pakai Atau Bisa Jadi Dia Bukan Servisan Cuman Cara Mentreatment Harddisk Itu Dia Sembarangan Katakanlah Dipakai Harddisk Seperti Ini Harddisk External Lalu Harddisk External Dilempar Lempar Kayak Gitu Kan Akhirnya Rusak Terus Sama Dia Sama Si Pemilik Dilepas Nah Ketika Dilepas Sama Dia Yaudah Ditaruh Di Sembarang Tempat Kayak Gitu Entah Itu Nanti Keinjek Ada Tidak 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 Harddisk Sebenarnya Barang Sensitive Dia Jatuh Itu Bisa Merusak Semuanya Jadi Tidak Bisa Kepakai Ada Kemungkinan Juga Meskipun Dia Bagus Kayak Gini Ada Kemungkinan Juga Kalau Dia Jatuh Tidak Bisa Dipakai Jadi Fishingnya Bagus Dalamannya Belum Tentu Bagus Nah Kalau Ini Memang Saya Sudah Memikirkan Ini Kemungkinan Kemungkinan Besar Ini Tidak Bisa Dipakai Karena Tadi Saya Lihat Tahun Pembuatannya Terus Kondisi Fisiknya Dan Yang Terakhir Adalah Sejarah Dapatnya Harddisk Itu Dari Mana Oke Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Mudah Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh